selamat datang di channel pertanian terpadu channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang pertanian, peternakan dan juga perikanan untuk yang belum bergabung jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share dan juga subscribe rekanan peternakan semua, kandang adalah salah satu sarana yang sangat penting dalam peternakan ayam bukan hanya tipe atau jenis kandangnya saja, lokasi kandang juga menjadi syarat kesuksesan yang akan kita raih tanpa lokasi kandang yang baik dan memadai, cukup sulit untuk menggapai kesuksesan yang besar di bidang peternakan ayam untuk rekan semua yang ingin sukses di bidang ayam, sukses yang tidak nanggung sebaiknya tahu benar lokasi yang paling bagus untuk membuka kandang dalam memilih lokasi kandang, paling tidak ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu mengenai aksesibilitas dan juga sarana-prasarana lokasi kandang yang bagus sebaiknya mudah untuk dijangkau artinya ada jalan yang memadai untuk transportasi yang akan digunakan hal ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menjual hasil panen dan juga memenuhi kebutuhan suplai kebutuhan kandang pastikan juga lokasi tersebut bisa dilalui dengan kendaraan pengangkut baik itu hasil panen maupun bahan pakan dan lain sebagainya selain itu, kandang sebaiknya juga didirikan di areal yang dekat dengan sarana produksi dan pihak pemasaran tentunya misalnya dekat dengan sumber air, sumber pakan, dan seterusnya serta kondisi lingkungannya juga harus sesuai untuk keadaan dalam peternak rekan peternak semua untuk mendukung bisnis peternakan ayam yang sukses dan maju sebaiknya kita tidak sembarangan dalam memilih lokasi lokasi harus dipilih berdasarkan pertimbangan yang benar-benar mantang contohnya seperti yang sudah dijelaskan di atas lebih jauh kita juga hendaknya tahu benar lokasi-lokasi mana saja yang kurang atau bahkan tidak baik untuk dijadikan tempat mendirikan kandang ayam atau peternak ayam karena kita semua tahu bahwa mendirikan kandang membutuhkan modal yang cukup besar dan bukan untuk sehari atau dua hari saja maka dari itu jangan sampai karena tidak tepat lalu kita menyesal karena timbul berbagai masalah di lokasi tersebut rekan peternak semua agar terhindar dari masalah dan resiko yang cukup besar ada dua kategori tempat yang sebaiknya kita hindari dalam membangun kandang ayam yang pertama adalah lokasi yang dekat dengan pemukiman atau rumah lokasi ini sebaiknya dihindari karena ayam membutuhkan suasana yang tenang agar dapat berkembang dengan bagus sebaliknya kandang yang dekat dengan pemukiman juga akan dikhawatirkan menimbulkan masalah untuk masyarakat sekitar bisa masalah kesehatan, pencemaran, dan lain sebagainya lokasi kedua yang sebaiknya dihindari adalah lokasi dengan akses jalan yang kurang memadai lokasinya luas, jauh dari pemukiman tetapi kalau jalannya hanya jalan setapak tentu saja kurang mendukung untuk proses distribusi kalau kita hendak membangun kandang di lokasi seperti itu tentu sebaiknya akses jalan diperbaiki terlebih dahulu agar keluar masuk kendaraan bisa lebih lancar lagi nah rekan peternak semua jika kita ingin sukses besar tentu wajar juga kalau kita harus mengeluarkan kocek yang besar modal besar untuk pembuatan kandang di lokasi strategis ini tentu harapannya akan segera kembali sesuai dengan target keuntungan yang diharapkan nah itulah tadi sedikit gambaran mengenai dua lokasi kandang yang sebaiknya dihindari oleh kita semua sebagai peternak kalau ingin sukses mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh